Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kau jadi kaya rambutan gini sih pake dituntun. Jangan, jangan. Udah. Aduh, udah. Udah, udah. Wah, lu tega banget, San. Nyuruh gua bawa barang segini banyaknya. Habis kalo gua ikutan ngangkas siapa yang mau nunjukin jalan. Ntar lu ngabra kanan-kiri lagi. Bisa aja lu berkelit. Ini dari mana sih kok heboh banget bawa barang segini banyak? Iya, kayak rombongan sirkus aja. Habis belanja lebaran, Tante. Semua uang yang dikasih papa, lu des, Pa. Hah? Emangnya belanja di mana? Di toko Shopee. Di toko Shopee. Apa kalian gak salah? Di toko itu kan barang-barangnya mahal-mahal banget. Bukannya apa-apa, Ma. Di situ tuh barang-barangnya oke banget, Ma. Terus udah gitu mereknya dari merek-merek terkenal di dunia deh. Udah gitu trendy ya, San, ya. Dan diskonnya itu mah 50%. Diskon 50%? Iya. Mama mau dong. Hah? Eh, Mama jadi ikut-ikutan heboh. Eh, Ma. Masalah diskon korting tuh lagu lama, Ma. Nah, sebelum di diskon tuh barangnya udah dinaikin dulu harganya. Jadi walaupun di diskon, harganya sebetulnya sama mahal juga. Ih, tapi jangan salah, Om. Modelnya nih liat. Trendy semua. Toko lain gak ada deh, Om. Iya. Jun juga puas deh belanja di situ tuh. Ini buat lebaran, Pa. Ini diskon 50%. Masa barang bagus begini di diskon. Ini kan desainer top yang bikin. Eh, yang lainnya lagi mana, Tante? Ini nih, Tante liat. Nih. Tuh. 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 Model kayak gini kan masih jarang di pasaran. Aduh, Mama bingung deh. Mereka tuh dapet dari mana sih? Mungkin barang serunjupan kali, Tante. Soalnya semua yang trendy ada di sana. Jun aja sampe bingung, Pa. Milih-milihnya. Tadinya kita sempat mikir mau pinjem uang ke Papa. Biar bisa ngeborong lagi ya, San. Soalnya aduh, Pa. Diskonnya tuh 50%. Kapan lagi, Pa? Iya, Om. Kalian nih bener-bener gak punya perasaan bahwa kita sedang dalam krisis. Kita nih kan lagi prihatin, Jun. Iya, Jun. Kita kan lagi prihatin. Tapi mau gimana lagi dong? Masih udah jadi kerak. Tapi kan masa kalo lebaran kita pake baju lama, San? Kita harus pake baju baru dong. Biar nanti keliatannya oke, ya gak? Iya, iya. Eh, tapi aneh deh. Kok toko ini bisa jual murah sih? Iya, iya. Gue juga heran deh. Kok barang-barangnya bagus tapi murah? Iya. Kita mesti selidikin deh kayaknya. Kayak tekap aja loh. Iya, siapa tau setelah kita tau celahnya, kita juga bisa buka toko pakaian kayak gini. Lumayan lulusan untungnya. Lulusan modal kan kita bisa pinjem ke Papa. Iya gak? Daripada ikut-ikutan buka kafe. Tapi gimana caranya, Jun? Kita kan gak mungkin tanyain langsung. Terus dapetin baju-baju ini dari mana coba? Gak mungkin kan? Eh, tapi gue ada akal. Gimana kalo kita ngelamar kerja part time aja disana? Supaya kita bisa ngawasin dan cariin sumper informasi mereka. Yah, lulusan gimana sih? Papa mana kasih izin? Ya, kita harus bisa ngeyakinin om dong, Jun. Kayaknya gak mungkin deh, San. Papa gak mungkin kasih izin. Kalo Papa sampe tau anak dan keponakannya kerja, Papa pasti marah. Bilang aja kita mau mandiri beres kan? Oke deh, gue coba. Dan gue juga mau minta tolong sama guru sanggar gue, Pak Musafa itu loh. Mau supaya bantuin misi kita ini. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jun. San. Duduk sini sebentar Papa mau ngomong. Gak apa-apa. Bener kalian mau kerja? Iya, Pak. Apa kalian pikir... Papa gak mampu lagi biayain kamu sekolah? Terus kamu gak mikirin sekolah emangnya? Tapi salah satunya ada yang punya bantuan. Hah? Papa gak kasut? Tenang, Papa. Tenang. Lobang orang tenang itu selalu menang, Pak. Mah, coba kamu pikir. Ini anak-anak bukannya mikirin kursus apa kayak komputer kayak, Bahasa Inggris kayak. Eh malah bilang mau kerja. Kerja part-time, Pak. Bukan full-time. Sekali Papa bilang enggak, enggak. Tapi kan cuma sementara, Om. Buat jadi pengalaman aja. Gak usah deh. Tugas kalian itu cuma belajar, sekolah, titik. Tuh aja deh. Iem juga udah diterima kerja, Bu. Yang ada hubungannya sama pakaian juga. Apa? Kamu mau pindah kerja ya, Bu? Iya, Bu. Iem mau pindah ke pabrik garmen. Kalian dengar kan? Iem mau kerja di pabrik garmen. Papa gak masalah. Karena Iem udah gak sekolah. Tapi mereka bilang mereka menerima karyawannya hanya sementara saja, Bu. Kalau Iem udah bosen, Iem boleh balik ke sini lagi ya, Bu. Gak apa-apa kan? Enak aja kamu, Iem. Emangnya ini kamu anggap penampungan apa? Aduh, Iem. Ngapain sih pake-pake sepatu gue? Ntar rusak. Gimana sih lo? Jadi kaki lo kan gambreng tau gak? Tuh, pusing deh Papa dengar gini-gini. Masalah sendal sepatu direbutin. Pusing. Ya udah biarin Mama yang ngomong sama Papa. Eh, jangan, Ma. Kita diam-diam aja deh. Papa gak usah tau juga gak apa-apa. Tuh tujuan kita kan cuma pengen menyelidiki toko itu aja, Ma. Iem juga diam-diam aja. Diam lu, Iem. Lu nyamber aja kayak bensin. Ya, Iem. Sepatu gua rusak deh. Karena karyawan saya tidak bisa masuk hari Sabtu, Jadi kalian saya terima bekerja di sini. Tapi kalian harus ingat dua hal. Pertama, kalian bisa bekerja keras. Kedua, kalian tidak boleh memasuki ruang belakang itu. Kecuali saya. Oke, sekarang kita buka toko kita. Jun sebagai pelayan dan Santi sebagai kasir. Oke? Baik, Musafi. Akhirnya. Bagus. Dia gak tau kalo kita mau nyelidikin dia. Hmm, bener. Eh, gimana? Mustafa temen kita udah standby belum nih? Oh, tenang aja itu sih. Ntar gampang. Eh, tadi lu denger gak? Lu Sofie ngomong apa? Dia bilang katanya kita gak boleh ke ruangan belakang. Gua rasa disitu tempat dia nyimpan rahasia. Gua rasa juga gitu. Terus sekarang kita masih gimana nih di Jun? Supaya kita bisa nyari apa yang kita dapat? Udah deh, tenang aja. Tenang. Jalanin aja dulu. Eh, itu tuh. Tadi pembeli. Yaudah, aku kesana dulu ya. 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 Eh, payah atusnya malah baju yang itu ya. Maaf ya, saya lagi sibuk. Ah. San. Yang cek, San. Iya. Eh. Mau kemana? Mau ke kamar kecil, Bu. Saya udah gak tahan, udah kebelet. Jangan lama-lama. Bungunya udah ramai. Saya kan sudah bilang, ini ruangan terlarang. Tapi, Bu. Saya udah kebelet, Bu. Pengen, pengen kencing. Kamar kecil kan disitu. Oh iya. Maaf, Bu. Saya lupa, Bu. Siapa itu tadi? Karyawan baru kita, Pak. Apa kamu tadi tidak jelaskan? Kalau di ruangan ini terlarang untuk karyawan. Sudah. Dikiranya ini kamar kecil. Kamar kecil apanya? Memang yang saya di dalam itu klosek. Ma, kalau rahasia sini ketahuan, kita bisa repot. Semua karyawan sudah saya bilangin. Dan mereka akan saya jaga dengan ketat. Halo? Ya, Mustafa di sini. Bagaimana? Apa tempat penyimpanan rahasia itu sudah ditemukan? Lokasi sudah diketahui, tapi rahasianya belum. Nanti Jun kasih tahu lagi deh ya. Jun! Cepetan! Kamu kerja! Sekarang dulu ya. Dede! Bajuan itu cocok nggak buatnya? Kok itu, Bu? Kok itu jelas nggak cocok, Bu? Itu terlalu kecil buat ukuran badan yang seperti ibu ini. Saya tunjukin deh, Bu. Nah ini yang lebih cocok lagi nih. Nah ini. Cobain deh ya, Bu ya. Emang goden ini dijual juga. Gimana sih? Wah. Kenapa sih Jun? Gue sebet banget tuh sama ibu gendut itu. Sok kaya. Tidak. 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 Itu emang bener tempat rahasianya itu ada di ruangan belakang. Tidak. Tapi gue nggak bisa masuk. Soalnya gue nggak punya kunci. Aduh, Jun. Jangan, Oh. Gue aja ngerasa diawasin. Sampai gue tuh mikir, ibu Sofie ini sebenernya yang punya toko, apasat pomisi ini sih. Eh tapi kayaknya dia naksir dulu lagi Jun. Gue bisa lihat dari cara dia ngadipin mata ke lo. Eh, gue ada akal nih. Gimana kalau lu juga pura-pura suka sama dia? Entar dulu. Entar begitu dia lengah, gue embat kuncinya buat buka ruang rahasia. Siap kan? Aduh, lu keterlaluan amat sih. Masa gue yang jadi korbannya? Mending cakep. Ini. Gak mau gue. John, cuma acting dikit aja buat bantu usaha kita. Lu tuh ya, kalau udah ada maunya suka maksa. Gitu deh, gak apa-apa. Gue coba. Tapi jangan sampai keterusan lho. Ya, kalau keterusan juga terserah lu, kok emang udah mantep. Aduh, maka aja siapa lu. Emangnya gak ada cowok lain. Eh. John, adek kamu Santi itu, praunia garam yang paling parah. Oh iya? Lain seperti kamu. Saya suka kamu lho, John. Setiap karyawan yang di sini harus bersikap baik dan sopan kepada saya. Kamu suka saya? Saya... Saya juga suka sama ibu. Masa iya sih? Iya. Halo, Pak Mustafa? Ah, Mustafa di sini. Bagaimana? Sudah ada hasilnya? Mustafa, aku udah dapet apa yang kita mau cari. Ternyata benar. Mereka tuh beli barang kodian. Terus ditempelkan label palsu merk terkenal. Termasuk label garmennya Umbondan. Udah deh poknya Mustafa cepetan buruan kesini. Terus nanti masuknya lewat pintu belakang toko ya. Cepetan. Aku tunggu ya. Ini Pak Mustafa. Aduh keren sekali. Ya dong harus supaya keliatan kayak Big Boss. Pak Mustafa bisa aja. Pak Mustafa tolong ini dokumen barang bukti dan baju-baju palsu pasiin sama Om Bondan. Nanti udah bisa Pak Mustafa balik lagi kesini ya. Beres non. Aku akan kembali lagi. Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tidak. Tidak. Kamu ke taman mencuri barang-barang saya ya. Tidak, bu. Tidak, ayo, mari. Aduh, ayo masuk. Tidak, ibu. Eh, ngapain kamu? Pak, ternyata mereka ini maling. Barang-barang kita habis dimasukin ke mobil. Makanya aku sudah bilang jangan merayu karyawan. Begini akibatnya. Aku kan hanya. Kalau kamu mengawasi dengan baik bukan merayunya. Peristiwa ini pasti tidak akan terjadi. Untung aku datang sebelum isi toko kita ini. Ludes, des. Ayo Pak kita bawa ke kantor polisi. Aduh ini apa-apa. Antri. Ayo. Jangan Pak. Ayo cepatlah masuk sampai polisi datang. Ayo. Gimana sih? Bu Sofi kan merayu saya. Katanya saya mau kasih hadiah. Sekarang kau berubah sih. Ayo jangan banyak pacat. Ayo masuk. Aduh. Ayo. 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 Dasar centil. Eh, jangan sesuai soplegel ya. Sekarang kita harus beriksa luang kantor. Sebelum menilfonsi. Siapa tahu mereka telah mengambil sesuatu yang bisa membongkar kalau kita bikin pakaian paksu. Iya Pak. Iya Pak. Aduh, gue bisa mongkat nih Jun. Dia tetap di sini. Lu minta tisunya dong. Ini gara-gara halusan. Aduh, gue kan malusan kalau sampai ntar teman-teman kita tahu kita di penjara. Uh, jangan sampai deh. Aduh, masa kita jadi maling. Lu gimana sih kok nyalain gue? Lu sendiri yang ngalayunya kurang jago ke Bu Sofi. Udah. Udah. Gue menurut-murung jago. Orang tiba-tiba tahu-tahu bapaknya ada di deket gue. Gue jaga raget. Nah, yang penting gue yakin kalau mereka tuh ngejual barang palsu Jun. Yang penting kita udah ngasih buktinya ke Mustafa. Ya gue takut San. Mereka tuh mau bunuh kita. Bukannya melapor polisi. Supaya gak ada saksi kan. Gak apa-apa. Lepahin aku bawa sesuatu dari si Jun sama Santi. Udah lama. Sejak mereka kerja di toko itu. Aku udah gak mau pusing mikirin soal mereka lagi. Udah. Eh, papa hati-hati dong. Kalau ngomong nanti dicatat sama malaikat lho, pah. Papa hasil tahu aja. Si Jun sama Santi itu kerja bukan cari duit, pah. Tapi buat meledikin toko itu. Ini buktinya. Bukti apaan? Ya bukti dokumen sama level yang dipasukkan sama toko itu. Termasuk level baju di garmen papa. Mereka tuh takut papa itu bangkut. Dari mana mereka dapat ini semua, ma? Ya dari hasil penyelidikan si Jun sama Santi, pah. Ini dititipin ke pak Mustafa. Buat dikasih ke mama atau papa. Aduh. Jadi selama ini mereka kerja buat nyelamatin usaha aku? Kalau gitu aku telah salah sangka ya, ma ya? Ya iya. Aku takut mereka diapa-apain lho gara-gara ngambil ini. Ayo kita kesana, mah. Halo, pak Mustafa. Halo, halo Santi. Apa dokumennya sudah diserahkan sama bu Bondan? Aduh, Mustafa. Sekarang kita berdua. Santi sama Jun ada di WC terkunci nih. Aduh, bau banget ketahuan. Terus ditangkep sama Pak Joko sama Ibu Sofi. Buruan dong. Bau banget nih di WC. Oke, oke. Mustafa segera luncur kesana. Mustafa kan guru paling canggih. Bisa saya bantu, pak? Oh, saya hanya ingin melihat-lihat boleh, ibu. Oh iya, silahkan, pak. Bisa saya bantu, pak? Saya mohon lain kali kalau habis ngepel di keringkan, bu. Saya hampir jatuh. Saya ini orang mahal, bu. Jadi saya tidak jadi belanja di sini karena mau ke Preset. Lebih baik beli di toko yang lain. Baik. Taksor orang gila. Ada apaan nih? Mana anak-anak saya? Anak apaan? Memangnya di sini tempat titipan anak? Junaidi dan Santi. Kenapa mereka langsung sekap di sini? Memang anak-anak itu buah impor apa? Hah? Mana sekarang mereka? Aku membawa pulang. Oh nggak bisa. Karena mereka sudah mencuri di toko ini. Sekarang lebih baik kalian pergi. Sebelum ikut ditangkap polisi karena masuk ruang saya tanpa izin. Oke. Biar kita bisa satu sel di sana. Karena kamu telah memalsukan barang-barang merek terkenal. Termasuk juga barang-barang merek Garmin saya. Terus kamu jual barang-barang itu ke orang-orang. Iya kan? Sekarang mana mereka? Awas. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka. Aku cukur kumis kau. Aduh kan Jun. Pak untung Bapak datang. Kita akhirnya bisa menghirup darah segar lagi. Iya om. Kita hampir kolor di dalam WC. Pak. Mama mana? Legenda pempolisi. Eh. Aduh maafin Papa ya Jun ya. Papa kira kalian tuh kerja tuh cari duit gitu. Taunya mau mutiin bahwa kalian masih sayang sama Papa. Ayo cepet. Kita pergi yuk. Yuk. Ayo. 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 Ayo.